Wah, nenek ini ngapain ya? Naik skuter listrik anak-anak di jalan raya, malam hari pula. Seorang lansia, wanita 76 tahun, terekam kamera menaiki skuter mainan di jalanan utama pada malam hari di kota Suzhou, Provinsi Jiangsu, Cina Timur. Video ini direkam oleh seorang penjalan kaki dan tersebar di WeChat, yang kemudian jadi perbincangan warganet. Menurut laporan polisi, seperti yang dilansir dari mail online, nenek yang kemudian diketahui bernama Hou itu, memberitahu alasan mengapa ia menaiki skuter listrik mainan itu, karena kakinya sakit dan tidak bisa berjalan. Nenek Hou juga memberitahu polisi bahwa ia bekerja sebagai seorang penjaga di tempat persewaan mobil mainan di taman bermain setempat. Ia mengalami sakit pada kakinya selama bertahun-tahun. Ia biasanya dijemput pulang oleh putranya setelah bekerja untuk menghindari perjalanan pulang pergi. Namun karena putranya sedang dalam perjalanan bisnis dan menantunya harus mengurus cucunya, si nenek memutuskan untuk pulang sendiri. Karena perjalanan dari tempat kerja menuju rumahnya cukup pendek, nenek Hou mengendarai mobil mainan dari tempat kerjanya. Ia memilih pulang terlambat karena kendaraan di jalan raya jauh lebih sepi saat malam. Setelah mengetahui video viral ini, nenek Hou kemudian dibawa ke kantor polisi terdekat dan di sana, ia diberi imbawan oleh petugas tentang keselamatan jalan raya. Setelah diberi edukasi, nenek Hou berjanji untuk tidak mengendarai skuter mainan lagi di jalanan. Terima kasih telah menonton!